Al-Imam Ibnul Haji At-Tilmizani, pengarang kitab Al-Madkhal Beliau mengarang kumpulan ijazah-ijazah beliau, disitu diterangkan Ada banyak syarat doa mustajab, diantaranya beliau katakan Supaya orang yang sedang berdoa kepada Allah Ta'ala Agar kosong perutnya dari makan yang ada nyawa Atau istilah kaum sufi Meninggalkan makanan yang bernyawa Dan makanan yang berasal dari sesuatu yang bernyawa Alhamdulillah ada kumpulan majlis pelajaran Yang diajarkan oleh Al-Alamah Alimul Medina Al-Munawara Al-Habibzan Bin Ibrahim Bin Sumed Yang dikumpulkan oleh muridnya Syed Ali Bin Hassan Baharun Darulullah Bangil Halaman 330, nanti saya bacakan Banyak mengatakan bahwa puasa terkuruh tidak berjiwa ajaran orang Jawa Saya katakan bisa jadi orang-orang Jawa memang orang-orang Jawa kuno dan mungkin sampai sekarang mengamalkan Tapi mustahil kalau Imam Ibnul Haji Atil Mizani As-sadatuh syadiliyah Bahwa mereka mempelajari ini dari orang-orang Jawa Kapan ketemunya? Imam Syadili itu kaum sufi kuno Dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau pernah masuk ke Indonesia Tidak ada Saya tidak pernah mendengar riwayat dalam sejarah bahwa Ibnul Haji Atil Mizani Dakhulah Jawa Fa'akhulah Ijazatat Tarkuruh Mustahil Untuk memperkuat Kepercayaan Anda Tentang ajaran Tarkuruh Saya nukil di Taklimi Habibzan ini ya Halaman 330 Pasalnya Hikayatul Salih Fitar Qishabai Nomor ke Lima Min amalit tarigatis syadiliyah Tarigatis syadiliyah itu Suatu tarigat kuno Bukan tarigat baru Kalau tijaniyah masih baru tahun seribu ke sini Tarigat syadiliyah Tarigat kuno Yang didirikan Al-imam syadili Nama beliau Ali Sina'adi as syadili Al-imam syadili itu ada banyak yang saya tahu saja Ada tiga Ada as syadili sahibu ruqyati Rasulullah SAW Al-imam abul mawhayb as syadili Ada as syadili sahibu al-gahwah Yang dari Yaman Dari Hadramur Itu beda lagi Ada pendiri tarigatis syadiliyah Min amalit tarigatis syadiliyah Man'u akli dhiruhin Wal-jima'i muddata erba'ina yawman Wa'an yasuma fitil kalmuddah Au maha da ma'na Termasuk salah satu Amalan tarigat syadiliyah Tidak makan yang bernyawa Dan tidak kumpul dengan istri Selama empat puluh hari Wa'an yasuma fitil kalmuddah Dan selama empat puluh hari itu Dalam keadaan berpuasa Saya ulangi lagi Tolong anda berpikir Mungkinkah imam syadili Dan para pengikutnya Pada masa itu Masuk ke Jawa Menangwili jazah Daripada orang-orang Jawa Tidak masuk di akal saya Dalilnya apa? Cari di dalam Tobagatu syadiliyah Atau dalam Menagibul imam syadili Satu keterangan saja Yang menerangkan bahwa Beliau pernah masuk Indonesia Tidak ada Atau imam Ibn Haji Aytil Mizani Lihat riwayat beliau Apakah beliau pernah masuk Jawa? Tidak ada Berarti ajaran ini Memang ada Di dalam Ajaran kaum sufi